Kita ke informasi lainnya, pemirsa sosok ayah almarhum Eki Ibtu Gurdiana kembali jadi sorotan karena tidak pernah muncul ke publik. Ya, diduga terlibat penganiayaan para terpidana kasus Vina tahun 2016 yang lalu. Benang kusut kasus pembunuhan Vina memasuki babak baru. Pasca Pegi Setiawan menang gugatan praberadilan, maka konstruksi hukum kasus ini harus diurai dari awal. Tak tanggung-tanggung, Mabes Polri mengerahkan Propam dan Ikuasum untuk melakukan evaluasi dan memberi asistensi menangani kasus ini. Sementara laporan terhadap orang-orang yang berkaitan dengan kasus ini tetap dilakukan. Setelah melaporkan Aib dan Dede atas dugaan kesaksian palsu, tim kuasa hukum terpidana kasus Vina kali ini melaporkan ayah almarhum Eki, Ibtu Gurdiana. Ibtu Gurdiana dibidik lantaran diduga terlibat kekerasan dan penyiksaan pada para terpidana tahun 2016 silam. Bukan tanpa alasan, sosok Gurdiana tidak pernah muncul sejak kasus Vina mencuat ke publik. Hal ini membuat masyarakat berspekulasi tentang adanya hal yang ditutupi oleh Gurdiana. Kita semua juga tidak mau berspekulasi apabila memang ada dugaan tindak pidana, apabila ada temukan temuan-temuan lainnya silahkan sesuai dengan persiur hukum. Dan kita negara hukum wajib menghormati itu. Apalagi isu-isu yang berkembang juga terhadap Ibtu Gurdiana yang dibilang, isu narkoba lah, isu lainnya lah, dan lain-lain. Itu semua saya nyatakan itu hoax ya. Panjang yang dituduhkan kepada yang bersangkutan itu tidak terbukti melakukan sesuatu perbuatan dugaan tindak pidana dengan adanya putihkan pengadilan. Kita tidak boleh menuduh seseorang, harus kita junjung tinggi atas perluga, presentation of innocence, kepada setiap orang, maupun itu saksi-saksi. Meski demikian, puasa hukum terpidana yakin bahwa Rudiana terlibat penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Ini kan masalah-masalah yang sudah kusut yang sudah 8 tahun yang lalu. Kami harus urai dulu satu-satu masalahnya gitu. Untuk mendapatkan apakah itu novum, apakah itu kekeliruan hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami proses dugaan yang akan kami lakukan ini, yaitu bagian daripada rangkaian kekeliran-keliran yang nanti akan kami sampaikan gitu. Jadi, kami dalam hal ini, terus terang saja, ingin membuat atau mengumpulkan bukti yang selengkap mungkin. Pihak kuasa hukum mengklaim memperoleh informasi langsung dari para terpidana. Mereka bercerita tentang kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Rudiana 8 tahun silam hingga para terpidana kasus Vina babak belur. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.